Ya lalu apakah penyitaan aset dan jeratan hukum Doni Salmanan dan Indra Kens memungkinkan korban bisa mendapat uangnya kembali? Dan bagaimana penelusuran kejahatan pencucian uang dari Doni Salmanan dan Indra Kens? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat siang Bu Yenti. Selamat siang. Ya Bu Yenti dari pandangan Anda sebenarnya apa saja yang mendasari penyitaan aset Doni Salmanan dan Indra Kens ini? Ya ini kan kita lihat arahnya ya arahnya dan harapan terbesarnya adalah melalui TPPU untuk menjamin insya Allah ada pengembalian kepada korban lah ya walaupun mungkin tidak bisa 100% ya ini aja lihat mobil ini sebentar lagi turun harganya. Siapa yang ngurus ya kan? Jadi tidak mungkin 100%. Tetapi kita harus melihat kenapa harus menggunakan TPPU? TPPU tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi kita penyidik harus menemukan dulu mobil-mobil ini dibeli dari uang apa? Ya dari uang hasil kejahatan. Nah cari kejahatannya apa? Kalau lihat binary option ini kan option ya namanya juga option itu kan optionnya apa tuh nanti? Apakah menang kalah atau kalah barugi? Kalau itu namanya trading, investasi itu pasti harusnya kepada korban itu ditawarkan adalah laba atau rugi. Tetapi kalau ada istilah menang kalah di mana 1 menit 14 ribu per lot gitu ya dan itu terus-terusan gitu ya. Sehingga banyak sekali menyerap uang dan pada akhirnya 70% itu untuk para influencer, affiliator itu berarti kan ada kejahatan. Ada kejahatan karena apa? Kalau sampai itu menang kalah berarti judi online ya. Kenapa orang mau memberikan uangnya, mau melihat, mau mengikuti aplikasi itu? Karena diiming-iming ya. Berarti dia ada berita bohong ya, ada berita bohong mengajak mereka ketika mereka diajak mau dan ternyata tidak benar. Ini bukan investasi, tidak terdaftar, bukan juga bagian dari binomo yang internasional itu. Berarti ini kan ada penipuan online gitu ya. Penipuan melalui online karena caranya melalui online. Jadi ini semua adalah kejahatan. Apakah juga ada pemalsuan, identitas dan lain sebagian itu harus didalami oleh polisi. Nah oleh karenanya polisi sudah ke sana, itu alat buktinya. Sudah ada kejahatan itu yang membuat para korban memasukkan uangnya, menginvestasikan uangnya. Nggak tahu saya nanti caranya bagaimana di antara mereka yang hampir 40 ribu korban ini. Nah di sana nanti yang jelas ada satu transaksi, apa ya, transaksi yang deposit dulu gitu kan. Deposit, dan dari deposit itulah sebetulnya yang awalnya itu kan dummy gitu ya, dummy. Percobaan itu mereka menang terus gitu kan. Padahal uangnya juga dari uang itu juga. Ini yang dikatakan sebagai skema ponzi. Nah berarti ada kejahatan nih. Dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, ada kejahatan uang masuk. Nah begitu uang sudah masuk, yang per menit 14 ribu dan terus-terusan ini, ada satu orang sampai sore gitu kan, terus-terusan ini, ada uang. Nah uang ini adalah uang hasil kejahatan. Uang ini adalah dirty money. Uang ini adalah uang-uang yang ilegal. Nah uang ilegal ini gerak kemana saja dan siapa saja yang menikmati itu adalah pelaku TPPU gitu. Jadi dalam hal ini ketika uang masuk dibelikan mobil, nah itu pelakuan TPPU. Orang yang menerima uang dari korban karena penipuan online, judi online dan sebagainya, itu dia menerima uang dan dia beli mobil, dia berarti TPPU aktif. Ya, Bu Yanti artinya untuk pihak-pihak yang kecipratan uang dari tersangka ini, artinya memang potensi untuk menjadikan mereka tersangka juga sangat besar ya, Bu Yanti ya. Apa yang harus mereka lakukan sebenarnya, Bu Yanti? Ya, ya. Sebentar saya teruskan tadi ya, tadi ya jadi hanya yang aktif yang beli mobil. Tapi misalnya dia memberikan uang kepada orang lain juga, orang lain yang menerima itu juga menerima uang hasil kejahatan. Prinsipnya adalah siapa saja tidak boleh menerima hasil kejahatan. Tidak boleh menikmati hasil kejahatan, tidak boleh menggunakan hasil kejahatan. Nah, nanti pada para penerima inilah yang tadi disebutkan, kita akan lihat. Mereka yang jelas menerima uang. Dan uang itu ternyata dari hasil kejahatan. Tinggal satu nih yang harus dicari bukti oleh penyidik. Mereka ini curiga nggak sih dapat uang seperti itu, gitu. Kalau mereka selalu sudah patut curiga loh, kok tinggi sekali? Kok hanya dikatakan menghibur, kok dapat 1 miliar? Sebetulnya mereka sudah curiga. Dan ada undang-undang TPPU yang mengajari bahwa, yang mengedukasi bahwa orang tidak boleh sembarangan menerima uang kalau mencurigakan. Mencurigakan itu apa? Alasan penerimaan dan jumlahnya yang sangat besar, yang tidak pantas. Itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat supaya tidak banyak nih pelakunya. Kalau seperti ini pelaku menjadi banyak sekali, orang-orang yang menerima pun menjadi pelaku. Karena pada mereka lah asap akan ditelusul dan disita kembali untuk apa? Untuk nanti dikembalikan kepada para korban. Baik, Bu Yanti, apakah itu juga berlaku terhadap jual-beli barang? Kita tahu sebelumnya ada investor Arief Muhammad begitu yang menjual mobil mewahnya, mobil Porsche, dibeli oleh Doni Salmanan. Apakah itu juga termasuk juga dari pemaparan Anda tadi, Bu Yanti? Karena kan awalnya, pokoknya gini, sepanjang yang sebelum dijual itu dari hasil kejahatan, Porsche tadi dari hasil kejahatan kemudian dijual lagi. Nah nanti kita lihat, kita lihat kepada mereka itu, apakah yang beli lagi dan jual lagi itu, mereka saling link pada semacam kerjasama. Tapi yang jelas, harus dipastikan bahwa ketika pertama kali Porsche itu dibeli dari dealer itu, dari uang hasil kejahatan apa bukan dulu. Kalau iya, kemana pun itu ngalirnya, barapun berkali-kali pindah-pindah, tetap itu adalah harta kekayaan hasil kejahatan. Dan itu harus disita. Namun penyitaannya jangan sampai double ya. Kalau sudah disita seharga itu ya jangan barangnya. Kalau sudah barangnya ya jangan diminta uangnya juga. Ini yang harus kita jaga ya, jadi tidak ada proses penyitaan yang double, kalau untuk TPPU ya, yang double, yang tidak sesuai dengan hasil kejahatannya. Baik, dari sisi korban, Bu Yenti, apakah kemudian barang-barang tadi yang disita, barang-barang lewah tadi kemudian bisa menjadi uang ganti rugi untuk para korban? Lalu pengawasannya itu seperti apa, Bu Yenti? Nah, itu. Ya nanti harapannya memang dari itu, dari rekening yang diblokir, dari barang-barang yang disita. Tapi permasalahannya tadi saya lihat aja sedih sekali, sudah berapa hari itu mobil-mobil mewah itu disitu. Diamankan tidak maintenance-nya, ya kan itu nanti turun nilainya. Jadi bagaimana negara mempunyai wajiban dengan instrumen yang ada untuk menjaga stabilitas harga. Nah, ini yang harus pikirkan, sayangnya kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Kalau kita punya undang-undang perampasan aset, kita bisa. Bagaimana memanagenya, bagaimana mengelolanya ini? Sehingga nanti, apakah sekarang ini sudah boleh dilelang? Atau kan nanti nunggu pengadilan, terus turun, siapa yang manaskan mobil-mobil itu? Pada umumnya kalau beli mobil mewah, satu. Mudah sekali pindah-pindah. Itu biasanya kesenangannya para pelaku itu begitu. Mengaburkan hasil kejahatan itu dengan mobil mewah, gampang pindahnya. Nah, ketika disita, gampang sekali turun harganya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi negara. Karena kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Jadi undang-undang perampasan aset bagi negara jangan hanya dipandang bahwa itu nanti untuk merampas, dikembalikan. Tidak. Tapi proses ketika mulai disita, sampai nanti proses di pengadilan, sampai dengan putusan, ini bagaimana negara menjaga agar barang-barang itu tetap aman, agar barang-barang itu sesuai. Karena kan ada pengawas, pengontrol. Jangan sampai seperti Indosuria dulu. Mereka mengatakan, oh ada yang tidak dimasukkan sebagai penyitaan, padahal itu ada runutannya. Itu kan mengganggu kewibawaan penegak hukum karena sampai dicurigai. Nah, ini harus dijaga betul. Jadi percuma saja kalau menyita-nyita kemudian dilelang juga tidak laku, atau bahkan sudah sangat turun dan tidak diurus. Kan kita tahu mobil itu harus diurus. Mana mungkin folda mau mengurus gitu ya, atau bariskin mengurus, memanasin terus-terusan olinya, akinya, dan sebagainya. Itu kan pasti ada kerusakan. Yang detil, teknis, kecil-kecil itu juga harus difikirkan gitu ya. Nah, setelah itu, apakah mau ditaruh di rubasan? Apalagi rubasan rumah tempat barang perampasan ini. Siapa yang akan mengurus itu? Termasuk juga building-building ini, kerusakannya, dan sebagainya. Ini sayang sekali, jadi kalau boleh korban itu minta dispensasi atau minta kompensasi kepada negara itu hanya berkaitan dengan bagaimana negara dengan instrumennya yang ada, undang-undang yang ada bisa menjaga barang-barang yang sudah disita ini. Karena harapannya para korban adalah hanya dari rekening yang diblokir dan dari barang-barang yang disita dari hasil mereka. Jumlahnya juga banyak sekali. Terjadi dulu bahwa transfer transfer bukan menolak karena memang putusan pengadilannya dikembalikan pada negara. Itu menurut saya tidak tepat. Dikembalikan kepada yang berhak. Kalau korupsi memang yang berhak negara. Tapi kejahatan ekonomi yang lain yang berhak ya yang bersangkutan. Demikian. Ya Bu Yenti, baik. Artinya bagaimana menjaga aset ini harganya tetap tinggi begitu sehingga para korban juga bisa mendapatkan ganti rugi yang setimpal seperti itu. Baik, terima kasih. Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di Metro Siang.